Pemirsa terjadi kecelakaan beruntun di Jalan Trans Sulawesi di Mamuju, Sulawesi Barat. Proses evakuasi korban sempat terkendala karena korban terjepit badan truk. Inilah proses evakuasi sopir truk yang terjepit di dalam truk yang terlibat kecelakaan beruntun. Lokasi tabrakan beruntun di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di lokasi mobil truk terguling, beberapa hari lalu di Desa Saleto, Kabupaten Mamuju. Puluhan warga dengan petugas berjibaku berupaya mengevakuasi sopir mobil truk berbuatan beras yang terlibat tabrakan beruntun di lokasi tersebut. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan kasat lantas flores Mamuju AKP Nurdin. Selamat sore Pak Kasat Lantas sejauh ini, sebenarnya apa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan beruntun? Selamat sore Mbak. Jadi penyebab kecelakaan itu di mana pengemudi truk karena bermuatan overload, membuat beras di jalan penurunan dan juga kebetulan juga di ada jembatan dan langsung tikungan. Jadi menyebabkan Remblom itu akhirnya dia menghindari pengendara lain, akhirnya menabrak ke gunung itu. Demikian Mbak. Artinya untuk secara keseluruhan, total korbannya Pak? Jadi untuk korban yang dua karnetnya itu sudah mengalami luka berat, sedangkan sopir telah evakuasi berjalan kurang lebih dua jam atau dua jam lebih dan dievakuasi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Sulawesi Barat, itu dinyatakan meninggal pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, terima kasih AKP Nurdin selaku kasat lantas flores Mamujo.